Intro Diari Misteri Sarah Spesial Konten unggulan di MS Plus dengan konsep penelusuran ke tempat-tempat yang menyeramkan di Indonesia bahkan sampai ke manca negara. Cerita seru yang dikupas kuntas mengenai hal-hal aneh dan berkesan selama penelusuran dirangku menarik dalam ruang tengah. Reaksi unik dari konten horor yang dibawakan secara komedi hanya di Horortainment. Unseen, konten yang mengulas seputar mitos, urban legend atau fenomena horor di masyarakat yang selalu dibuat menjadi seru dan menegangkan. Apa saja yang terjadi di balik layar tim diari Misteri Sarah selama penelusuran, temukan jawabannya hanya di Behind DMS Plus. Cerita mistis di sekitar kita memang sangat seru untuk dibahas pada waktu lewat tengah malam. Jangan ditunda lagi, download dan berlangganan DMS Plus sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau untuk kejadian yang saya rasain sekarang ini setiap hari ya banyaklah yang cerita atau saya sering sendiri ngalamin istilahnya apa? Terima kasih telah menonton! Lihat atau mendengar melihat sosok dari mulai anak kecil yang luka bakar. Di area yang sekarang ada mobil, dia sering melalau2 di situ. di luar disini memang di pintu ini ada berupa sosok kunti di ruangan ini di pintu di area dalam di tempat produksi masak yang pernah saya lihat itu ada di neru yang ada pohon di dalam itu ya yang tumbuhnya dari keramik itu terus di depan gerbang samping sering setiap hampir setiap hampir habis maghrib suka ada lelaki sama perempuan ya itu selain saya orang yang lewat juga suka ngeliat masyarakat umum ya kan di depannya ada yang jualan gorengan dia belanja sering dia lihat ada kakek-kakek juga tepat-tepatnya yang ada mobil sekarang-sekarang mungkin lebih cenderung bola api semacam bola api ya di sudut di sudut sebelah sana sering di luar di luar ruangan disitu kebanyakan kepala sama tangan kepala sama tangan aja ya dia kalau kepala kita sering lihatnya dia secara ngintip kalau tangan dia suka kelihatannya melambai ke tembokan laki-laki ya laki-laki yang dominan sering kelihat perempuan disini ada dua dua kadang-kadang tiga orang nama saya Bapak Agus saya pengelola tempat ini dan itulah cerita yang bisa saya sampaikan malam Tidak 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 Aku gak suka guys. Karena minyak rumput ya? Iya. Karena aku alergi rumput. Ya sudahlah. Nanti, eh nanti kita masuk ya. Gak di luar terus kan? Saradik, sekarang kita udah sampai di lokasi. Mungkin tadi udah tau juga informasinya mengenai lokasi ini. Udah dijelasin sama narasumber kita. Karena jujur gue juga gak tau apa-apa. Gue baru sampe. Yang pasti hari ini kita akan ada lockdown. Ini ruang monitornya udah kita siapin disini. Dan lockdownnya ada di... Ini ya? Itu yang merah. Ini, sini ya? Ini. Wah gede nih Pak Dem. Oke. Jadi ini adalah bekas tempat pabrik. Pabrik apa saya juga gak tau. Gue juga gak tau. Ada narasumber tadi. Ada narasumber pokoknya tadi. Tadi waktu nyampe sempet ini apa sih kayak nyumbau... Bukan dupa sih itu kayak bau... Apa? Kalau misalnya... Apa ya kayak... Yang dibakar bakar. Aku suka nyium bau itu... Bagian dari kayak misalnya orang ritual. Terus ada kayak... Ada bunga ada apa. Nah itu tuh salah satunya bau nya itu. Minyak. Minyak ya? Minyak ya? Cuma untuk ritual gitu. Kalau Wisno... Pas datang... Apa yang... Dilihat langsung? Lagi ngobrol lah Marian. Di sebelah deh. Iya. Cewek cowok. Cowok. Langsung berarti ya? Di mobil. Ngapain? Oh yang tadi aku... After bang Fat. Oh after aku ambil minum. Iya. Oh oke. Ini karena bisa tuh suruh juga. Oh iya. Dan... Mungkin akan ada sedikit adjustment. Untuk Wisnu. Untuk Fadi. Padem juga. Udah terasa dari awal tadi. Iya. Dan semuanya juga. Mungkin... Kalau misalnya ada berasa... Pusing atau ngenak dikit. Kayak bukan... Gak enaknya tuh. Iya. Kayak ngenak badan tapi dikit doang gitu. Itu... Itu gapapa. Itu kayak lagi... Lagi adjusting. Iya. Itu oke. Iya. Karena kita baru... Apa ya... Energi yang lama kan... Udah... Maksudnya yang udah tidak... Kayak upgrade lah. Kan kita iosnya naik nih. Makin naik gitu. Jadi yang... Yang lama gak mungkin disimpen juga. Harus dibuang. Iya. Jadi ini menerima energi baru. Namanya energi baru. Kita masih... Nyaman. Cari nyaman. Enaknya. Update software lah gitu. Update software gitu. Oke. Yaudah. Oke. Ini juga itu. Apa... Kan tadi kan iblang. Lagi apa namanya. Kita juga adjust kan. Sama kenyamanan juga. Sama... Berarti hari ini juga. Kita lagi coba adjust. Untuk kenyamanan. Dengan adanya kameramen baru. Kita pegang Ronin. Keren. Keren. Nih. Jadi kalau misalnya. Saradi kalau gambarnya goyang-goyang. Maaf ya. Ini masanya. Baru lagi training nih. Lu nafas aja. Ya. Kagak usah tegang. Nampas. Ini kan stabil tuh. Nampas. Kenapa? Alasannya kenapa? Nampas. Kenapa lu tiba-tiba megang kamera? Gue mau kamri. Hehehe. Hehehe. Ini boy apa sopian sih? Sopian. Nampak gagap. Iya juga. Jadi kalau misalnya. Kamera masternya agak beda. Sebenarnya biasanya. Ini bukan karena. Kameranya gimana-gimana ya. Karena lebih nenggak aja. Untuk gini nih kameranya. Lo nggak bisa lebih gini. Biar gambarnya. Ya nggak dong. Tapi nafas aja. Napas coba biasa sepenuhnya. Tegang. Tegang. Nanti tegang. Relax gini-gini. Agak gini dikit. Digoyang. Nah gitu. Itu dia. Nah itu dia. Itu dia. Nah itu dia. Biar nggak. Jadi kalau misalnya begini terus. Tegang. Nanti otot-ototnya udah kenceng. Nanti pas di tengah kayak capek gitu. Ya. Ya. Oke. Sip. Oke. Sip. Kalau misalnya gambarnya jelek. Salah yang soren ya. Taduk. 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 Taduk-taduk. 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 Ada kamer. Ada lima kamer. Taduk aja. Tapi ingat. Master itu tujuannya untuk. Oh. Oke. Kerol nggak sih itu? Kerol banget. Astaga. Gue takut. Tiba-tiba nggak kerol. Ini ntar nggak kerekam lagi. Iya. Ya udah. Makanya kita syuting diulang-ulang. Kita penelusuran di mana dulu ya? Langsung ke gudang itu. Ke kiri. Ini ada kiri. Yang mana ini dulu kan? Ke kiri, ada kiri. Belok kiri itu. Oke. Let's go. Di lilit uler deh. Iya. Awasnya, awasnya. Mas Dipo. Udah mumbu silat aja tadi. Udah mumbu silat aja tadi. Oh. Tahu gue. Bancang-ancang silat aja mas. Bentar, 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 bentar. Tunggu, 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 tunggu. Masternya mana master? Lama amat master. Oh ya master. Ini mbak master mbak. Mana yang master? Itu depannya. Mana sih? Ini. Oh, master. Sifu. 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 Iya. Ya karna emu kering. Iya. Iya. Iya juga bang. Iya. Amerika kan. Yooo. Yooo. Apasih nih? Belum bayar. Ceritanya. Apasih? Ya ini tempat apa. Oh gue pikir. Bunginya apa belum bayar. Lopet. Nggak 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 nggak. Departemen HRD. Hmm. Ini yang nyium bau busuk gue doang atau kalian juga? Ini yang nyium bau busuk gue doang atau kalian juga? Gimana sih ngambil aman? Ih. Gak panci lu lo. Nggak tadi. Ini gue. Masa nyum bau busuk. Hehehe. Tadi kali nggak mandi dari kemarin? Anjing. Nggak bisa dibuka. Oh iya. Enggak kok. Gue nggak mandi emang. Nggak tapi nggak busuk. Satu hari setengah ini. Nggak sempet. kayaknya ini deh kalo nyum buah jambu jambu gua ga nyum apa-apa anjing buah covid ini co klasik masih ada gua ga ngerasain apa-apa jangan-jangan gua lagi sakit hati lagi ada kemungkinan nanti kita ketemu undul olong ganti tapi ya ada sb ada sb tapi bukan sb doang ya kita lagi ga pake cuman pake dang doang ini ga oleng it's kind of weird nene ga nungu sensingnya kok aneh gitu kayak ngeglitch on and off dan ga tau ada apa aja gitu loh tapi banyak kalo ini sih kalo dari sini kayaknya nih nih poan ada poan gede nih 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 boy nape lu? makan rumput boy ha? wadudani jawab iya ha? oh jangan makan rumput ya coba kita kesini dulu deh apa jari aku ngelotok semua nih jangan dilepasin itu nih makin makin ga beres beres nanti salah lepas tak anjir goblok bangso anjir lu kaget begini pas gini kok ada orang kayak nasir lu kan hitam Thompson anjir untung ga gua tendang loh gua kaget gara-gara lu anjir gua buat gua sebenernya udah ngeliat itu Thompson bangso 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 gua tadi udah oh Thompson pas lu kaget gua pikir lu ngeliat apa gua jadi ikutan kaget karena ada berasa gerak set kan gua liat semua anak kesitu pas begini dia lagi deket gua ga ada lampu 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 makanya Thompson disini tuh something eh kesini tajuk lagi dulu ngertiin disini dulu mau mau kesini sini ini dulu ini dulu lu lu ngeliat apa itu lu liat nih ini lu kesini nih kemana semua nih bobobobobo ga gua juga ngeliat sini ini disini ada apa ini yang liat sini gatau itu di tengah tengah si itu ha gimana di tengah tengah berdiri gatau belum jelas wujudnya gimana sini kayak ya di tengah tengah kayak itu tuh ini kayak manekin gede di kasih kain hitam tau penjaga sih enggak enggak ini sosok bentuk sosok penjaga yang memang sengaja ditaro untuk jagain tempat gitu bukan menjaga tanah ya? bukan natural ya bukan akamsi bukan akamsi bukan akamsi bukan kusuka kamu apa adanya abis maksudnya kampungan apa? ah kampungan? abis sih kenapa TV nyanyi itu? natural kan? oh natural iya gua masih stuck di akamsi ini disitu yuk disini dulu yuk ada energinya sosoknya ini perempuan tapi ini perempuannya cukup mengerikan coba bisnu yang liat sama Fadi liat liat ya gaes gua ngeri uner iya iya luar jawa luar jawa luar kadut dari arah belakang anak-anak ini aku ngerasainnya ini apa namanya perempuan nuk nah tapi kepalanya tuh gini afirmasi kepalanya gini nih kepalanya gini oh iya udah disini berarti udah disini itu apaan ya? gua pertama kali ngeliat kepala sengpek gitu berapa kali kita mbak? paling gini saat tidur bukan saat tidur ini beneran begini gini nih warnanya dari sini gini tempatnya ini badannya gimana? belum liat cuman gini aja ini gini nih ini kempot banget kayak nenek-nenek kayak udah tua gitu kayak udah tua tapi ini gatau deh kayaknya bukan nenek-nenek emang karena kurus banget dia tuh kayak tulang gitu kayak mama tau gak mama? mamat lagi bilang jangan mamat mama mama bolo bolo hehehe dia belum gak pernah nonton lu iya siapa lu namanya? oh iya bener iya kan? film mama oh dari situ macem ternak gua tau apa rasanya? yang bisnu rasakan bukan lu apa rasanya? apa rasanya? ada negatifnya dari dia? matanya gede banget loh mau ngomong apa? kenapa dibalek-balik seterusnya? ini tempat ini di belakangin mas Dipo lagi ini katanya ini tempat kau gitu ini tempat kau iya mau apa kesini? enggak kita gak bermaksud untuk ganggu ini mata nonung liat nih kepalanya disitu tuh mau apa kesini gitu kan? mau apa kesini? coba bang kok terasakan tapi keliatan mbak udah Dipo mukanya ganggu mbak sumpah kan merem jangan ngelap pake mata liat pake mata batin coba merem udah apa? gak keliatan mbak boong iya orang ditolak mas Dipo mas Dipo ngerasain susu yang beda gak? mas Dipo entah maksudnya beda yang signifikan gitu karena pas disitu pake jaket orang2 kan karena pas di mas Dipo ntar minta nyanyi Nina Bobo lagi nih kayaknya Nina Bobo oh shit suka lagu itu ya disini mau gambar dulu mbak coba buka lagi coba boleh lagi sambil ngebuka pelan pelan nih suruh masuk kerian aja ya agresif tapi ini mbak dia punya nama dulu katanya gini dulu saya pernah punya nama dulu dulu gak mau ah apa? dia mau ngapain? pengen masuk ngomong aja ngomong baunya kayak ini oh dari sini oh kayak ini namanya yang di majalah Bobo dulu Siti siapa namanya? ha? buka ngomong itu dia nirmala iya itu deh itu dia wrong wrong ini yang ngomong apa dia? langsung marah namanya Andi agresif ya no? ini bukan perempuan tua loh no? sekarang aku liat tangannya dia tuh kayak jadi manjang kayak elastic girl gitu nah di ujung tangannya dia itu kayak mencengkram sesuatu aku pikir tuh ee apa ee kayak megang tongkat apa-apa gitu enggak ternyata ee kayak tulangnya rangka badan orang gitu loh no? utuh apa satu dong? ee utuh kayak masih berbentuk kayak kayak megang mayat apa gimana sih kayak megang ee masih nyambung nyambung pake daging-daging gimana sih badan busuk gitu iya satu tangan satu tangan serem deh wak selain berapa wak sini kesehatan kamera tahan berapa tuh? setengah berapa? 11 lebih 4 iya nah div tadi aku mau mau apa div kemudian sosok ini iya iya oh itu rumah iya 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 laba-laba rambut perempuan berambut rambut bisa perempuan berambut eh laba-laba kepalanya perempuan rambutnya panjang diatas tadi sekarang jatuh 10 2 1 oke kita liat nanti dimana? diatas sini laba-laba tangannya panjang ya itulah disini ini disini liat kesel laba-laba itu tadi ada soalnya tangannya tuh panjang iya kayak elasti gal terus emang bener kan rambutnya panjang rambutnya panjang rambutnya panjang aku cuman liat pokonya badannya kayak laba-laba kepalanya tapi manusia rambutnya panjang gue bilang gitu karena ini kurus banget iya aku cuman liatnya gini kayak ini tangannya kayak laba-laba gitu kayak aku bilangnya laba-laba karena kan aku cuman sekilas doang tuh dapet tangannya begini jadi kayak langsung lu singpulnya oh ini kayak laba-laba dan kecil emang tangannya kecil banget pas mbak bilang tadi tangannya kayak elastik girl yang tipis gitu berarti bener dan dia bukan tua kurus banget e-e-em mau aku pengen liat agak mundur ee.. ininya enak ga buat gerak disini? enak 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 satu sama dulu ya nadi sama wisno nadi kok serem banget sih ini tempatnya Aku bingung ya, ini ada pohon Aku pikir ya, oh yaudah deh, gitu di, ini taman gitu Gak tau nya, nunggu sih ya, ya kata gua Kayaknya ini, semenjak ditinggalin kayak nyawa Tumbuhnya semenjak ditinggal kayaknya Iya Tuh sampe ngejiboloteng Berapa tahun sih ini, katanya kosong? Dari 2014 Kok kayaknya udah lama banget ya 9 tahun dong Iya, 9 tahun Shhh Sakit Ada ini, ada tuh Aku ada 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 kayak apa, sarang laba-laba Kayaknya mata gua udah kotor Selain Kayaknya lensa mata Kayaknya lensa matanya udah kotor tuh Kalo gini doang nih Kayaknya lensanya ga ngikut Hehehe 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 Ini sambungan yang tadi Iya Ini beda sama ini mbak Yang tadi Wisnu liat Beda lagi Ini mau masuk yang mana dulu nih Jangan lu lah Ini udah mentok ya Ayo kita masuk Ayo kita tinggal lensa guys Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Iya, biar dapat background sana Yuk No Tunggu Berbicara siapa boleh Tunggu 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 Sekarang ada yang mendekat sih cuman mendekatnya nih karena aku buka ya bukan karena jadi gini, yang sosok entah sosok yang lagi bisnu gambar atau sosok yang dibelakang Bang Fath ini yang bikin yang lain jadi kayak gak mau karena mereka tuh kayak bener-bener ini daerah gue jadi kayak segen gitu kayak bukan tempatnya gitu di sebelah sana rame campur tapi nih sebenernya campurannya banyak cuman kayak ini mereka kepala, gapasih kayak ketua gengnya gitu jadi mereka gak lalu-lalang seenaknya gitu loh kalo disini ya entah yang ini, entah yang di gambar gitu? tapi aku rasa yang ini, yang di gambar aku ada nemu satu cewek nih tapi dia gak disitu takut kesini ya? geser dikit kali ya? tapi kan deket bisnu awas ya awas ya apa? ini yang bodo jalan kenapa Mbak? hmm? sakit banget kumumnya kan ada dua nih oh gitu kan ada dua aku pertanyain sama Fadi yang yang dirasain Fadi fokusnya kesini bantuin Mbak di yang pintu ini ada dua sosok aku gak mau bilang dulu aku padahal rasainnya yang kiri atau yang kanan jangan di pantengin mata ngeliatnya pakai ini susah Mbak susah Mbak belum-belum bisa Mbak aku kalau Merem tuh jadi ngebayangin yang aneh-aneh loh jangan ngebayangin Merem fokusnya ke pintu itu aja Merem ada dua sosok yang mana? Tuh gak keliatan Mbak susah susah ini tadi pas Merem apa yang dirasain langsung yang lain? enggak aku coba Merem gini kan ini cahaya masih bocor terus mungkin aku Meremin lagi gelap bulita kan ngeliatnya bukan pakai ini disini takut sih iya bisnu silahkan kasih liat dulu ke saradiknu teko gak? enggak tapi bukan gimana mau ngeliat pakai ini Mbak udah mati enggak boleh kayak gitu mati lampu soan kurus banget tangannya oke nah anjing meragainnya sama lagi kayak Padem tadi begitu samputnya panjang ya Meremin? campuran energi sih tapi gak tau deh maksudnya dia teritorinya disini ya? hmm disini juga sih Mbak lagi liat soalnya emak takutnya ini di sieving aja ini ya kenapa? bisa 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 gak mbak minta bantuan bang Fahad ada 2 sosok disitu mau yang mana tapi yang ini kok hubungannya sama dia juga sama yang wisnu gambar Nirmala ini udah lama banget tuh disini Udah fix nih namanya Nirmala berarti dia Taksnya apa? Tugasnya apa? Nggak ada tugas, dia nyangkut tuh Dari sosok yang nyangkut Karena dia Nggak tau ya bang Kayak ngerasanya kok Ada sesuatu yang off Jadi karena perbuatannya dia sendiri nih Jadi akhirnya dia nyangkut terus Ya manifestasinya Jadi kayak gitu Mengerikan Suka ganggu orang dia nih Ya bisa kita bilang pengganggu ya mbak? Di belakangnya juga memang ada sesuatu ya Jadi udah campur Lumayan banyak campurannya Tapi yang mbak lebih tertarik Mau ngobrol dulu sama Sosok perempuan yang ada di pintu ini Yang mana? Nuno belum pick up Liat deh no Nuno Liat deh Tarik sih deh no Masih disana sih Tarik no Tarik no Tarik Tarik Lanjut Ayo Ayo Oke kan? Ayo monggo Nah ayo Serem juga yang ada gitu ya Tapiku Sampaikan Ayo Halo? Dengan siapa saya bicara? Ati. Hmm? Ati. Ati? Lagi apa Ati disitu? Hmm? Ati lagi apa disitu? Enggak atin kita? Ya. Ada yang mau diomongin gak? Ya. Kenapa ngumpet-ngumpet di pintas itu tadi? Diomongin. Iya. Apa? Apa? Ati pengen ngomong apa? Banyak. Banyak. Oke. Hmm. Tapi? Tapi? Hmm. Tapi? Susah. Susah. Susahnya kenapa? Banyak. Hmm. Banyak. Sekarang yang paling nyangkut di Ati, apa yang Ati rasakan sekarang? Hmm. Apa yang Ati rasakan? Hmm. Waduh. Kejadian. Kejadian? Di kamar. Di kamar. Oke. Hmm. Itu masih kebayang sama kamu? Iya. Apa yang terjadi di kamar? Hmm. 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 Dikasih. Dikasih apa? Hmm. 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 Sama yang terjadi sama siapa itu? Hmm. Hmm. Sama pelanggan. Hmm. 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 просi minum? Hmm. 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 Cosi minum??? Tapi tangannya nggak bisa di ini nih. Oh, lemas. Iya. Dua-duanya? Semua. Sampai ke kaki juga? Iya, dia buka baju semua. Seperti tenaganya nggak ada. Padahal Ati nggak mau dibuka bajunya? Nggak ada tenaga. Oke, tapi nggak apa-apa dibuka bajunya? Iya, tapi sama seperti dipaksa. Iya. Emang Ati kerja apa? Kok dia pelanggan? Kerja itu... Melayani? Iya. Banyak? Banyak. Iya. Tapi pelanggan ini sering ke Ati? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ati nggak kenal? Enggak. Nggak kenal. Baru pertama ke hotel ini. Yang nego siapa? Ati punya bos? Ada atasan Ati? Ada. 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 Jadi Ati terima siapa aja yang dikirim sama atasan Ati? Iya. Ini jauh hotelnya. Hah? Jauh. Jauh? Iya. Terus? Ati datang ke hotel dia atau dia datang ke hotel Ati? Dibawa ke hotel ini. Oke. Sama dia? Iya. Naik mobil. Terus? Jauh. Jauh? Ya. Abis itu? Di mobil baik nggak dia ngomong? Baik. Sudah bayar semua. Oh udah bayar semua? Sesuai harga? Iya. Hmm. Ngobrol apa aja sama dia? Tanya asal dari mana? Emang Ati asli mana? Hmm. Orang tua Ati ada di Jakarta. Terus? Iya. Bahwa orang Betawi. Hmm. Iya. Ati melakukan pekerjaan ini kenapa? Suka. Hmm. 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 Taunya hanya ini. Taunya hanya ini? Iya. Belum pernah kerja yang lain? Hmm. Hmm. Pernah. Kenapa memilih kerja ini? Uangnya cepat. Uangnya cepat. Uangnya cepat. Hati butuh uang cepat kenapa? Hmm. Untuk apa? Untuk. Beli apa aja. Beli apa aja. Oke. Tapi Hati bantu orang tua juga pakai uang itu? Hmm. Iya. Iya. Hati punya adik? Banyak. Banyak? Iya. Orang tua punya istri berapa bapak? Tiga. Hmm. Hati udah berapa lama kerja ini? Udah lama. Tahu dari siapa kerja ini? Hati punya kos. Hmm? Punya kos. Kos. Oh punya kos. Oke. Kos hotel. Kosnya dimana? Jauh? Hmm? Dekat sini? Hmm. Daerah Kebun Jeruk. Hmm. Hmm. Daerah Kebun Jeruk? Iya. Iya jauh. Di bawah kesini jauh. Iya jauh. Kesini disini ya? Hotel deket sini? Iya. Hmm. Dari Kebun Jeruk itu? Iya. Hmm. Diajak makan dulu? Ketemunya di kota. Oh di kota. Iya. Lagi apa? Dugem? Nah di jalan. Oh di jalan janjian. Hati kalo nerim order caranya gimana? Di ini. Di telepon. Di telepon sama atasan ati. Iya. Cewek cowok? Hmm. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Baik tapi sama Hati? Iya. Dipotong berapa? Lumayan. Banyak. Boleh tau gak sih berapa sih? Sekali dapet uangnya? Iya lumayan. Bersih ke Hati berapa? Iya lumayan. Lumayan. Iya. Hati kenal sama anggota yang lain? Yang dari ibu itu? Tau beberapa. Ada yang temenan? Atau cuman kenal aja gak ada yang temenan? Kenal aja. Kenal aja. Iya. Iya. Sehari dapet berapa pelanggan Ati? Sehari bisa 6-7. Sehari? Iya. Aku deh. Iya. Cantik ya? Iya. Cantik ya? Cantik ya? Terus, janjian di kota. Ketemu. Sudah di bauk sini. Sudah. 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 Adi, biasanya nunggu dimana? Ya. Adi, biasanya nunggu dimana? Di sini? ya itu dia makanya dari tadi aku nanya ini pelanggan baru hati nggak kenal iya kenapa hati harus dibunuh hati punya musuh salah hati apa masih inget orangnya kayak gimana ciri-cirinya kayak gimana mukanya nah tinggi putih hitam terus terus terhenti dibuka bajunya terus tapi nggak bisa orang kita ada perkataan hati di mobil selama-sama dia nyakitin dia di mobil nggak banyak ngobrol inget dia orang mana baru ya mbak ya meninggalnya tahun 2012 apa 2011 gitu baru pada saat masuk kayak dia mengingat semuanya dalam waktu yang cepet jadi kayak dia tuh nggak kuat gitu disini kayak kenapa ya ini terjadi sama gue jadi dikasih aku nggak tahu ya dikasih itu dikasih minuman apa jadi pada saat dia minum kayak dibius kayak gimana sih kalau dia melek tapi nggak bisa gerakin badannya sama sekali nah itu gue ditelanjangin pada saat dia yang helpless nggak bisa ngapa-ngapain dipakai tapi kayak kayak aku nggak tahu ya ini kayak emang ya namanya orang itu kan nggak tahu ya ketemu pelanggan kayak apa ya jadi dalam keadaan dia nggak bisa ngapa-ngapain itu di ya dilecehkan nah ada yang terjadi kayaknya mungkin itu obat bius atau apa kelebihan terus jantung kayak sedatif yang bikin paralyzed gitu loh mbak iya tapi itu bukan buat manusia itu buat hewan jadi kelebihan ini gitu kayak jantungnya tuh kayaknya kalau menurut aku sih jantung ya gitu cuman dia kayak nggak terima kayak kayak kenapa terjadi sama gue sama gue apa iya terus kayak dia yang ngulang terulang-ulang terus itu pada saat dia helpless nggak bisa apa-apa orang itu melecehkan dia dia tuh karena dia hidup kayak dia melek cuman nggak bisa ngapa-ngapain kayak sampai kejadian apa mbak dia ngasih liatnya sampai akhirnya dia abis itu lupa sebelum dia lupa apa sebelum dia lupa masih dalam keadaan apa namanya mungkin bukan badan yang sakit tapi lebih ini iya perasaannya itu yang lebih lebih sakit dan itu yang bikin dia ngulang-ngulang tapi aku ngeliat dia dikuburkan normal layak terus dilaporkan ke maksudnya di di apa di orang ini tuh nggak di hukum atau apa ya jadi dibilangnya di jantung dan nggak ada otopsi gitu loh aneh deh pokoknya jadi si maminya dia mungkin yang bawa yang urus semuanya gitu kasihan ya dia punya kos-kosan kos-kosannya kamar banyak walaupun kamarnya kecil-kecil tapi banyak usaha dia maksudnya oh dia punya kos-kosan masa itu iya dia punya kos emang emang seneng aja kayaknya maksudnya dia emang passionate juga kali terus dia usaha punya usaha kosan iya kalo kalo ini apa ee dilingnya udah pake handphone iya iya makanya tadi gua sempet tanya kan ditelpon okey baru makanya baru kotel kosan eme oke baru nih makanya baru baru banget kita udah berapa kali ketemu baru ya no kemarin yang ga ada bang fad nah mana bang fad ga ada kita berdua doangin lo kapan bertiga kemarin anda ntar kita mungkin tahunnya di tut aja ya baru tapi ini baru terus ya kita doa deh buat dia soalnya seharusnya ga nyangkut disini karena kan dikuburin layak gitu cuman dia ya kenapa lingkar disini ya inget hotelnya deket sini karena mungkin deket sini oh karena lu deket sini terus satu yang dia udah bikin kesel itu adalah kenapa sih bawa hotelnya kok jauh banget gitu hmm udah nyebut kebun jeruk tadi ya rumahnya tinggal disitu tau deh orang tuanya dimana itu kalo menurut aku ibunya sih udah bapaknya istrinya kan banyak tuh ya ya tinggalnya juga bukan dari situ ga tau dimana tadi ga ke ini sih ntar kita doa deh buat ya terus lu dapet ga mukanya ya nu? dapet oh dapet makanya tadi wisnu bilang cantik nih bang fad wah bang fad oh iya juga makasih ya nu maaf ya kan bay nyuruh iya oh iya kan tadi wisnu disunu narik makasih ya nu caranya gitu nu tapi agak serup lu ya apa? agak serup lu kayak batin gitu kayak tadi pas ngedekatnya jalan nya gimana? iya gini ming ya? me da disini itu terus maju peruangan 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 sampai akhirnya disebelahnya siapa tadi tuh iya langsung aku uuuuh ok terlalu terlalu ini si yang kepala miring mungkin kita save dulu aja ya tapi untungnya ga yang ganggu ya tadi enggak aku aku barrier kan ada metode baru sih karena kalau ga akan nyoba-nyoba nyusup teruskan kita habis ini ke sana ya untuk lihat lokasi lockdown mau penelusuran dulu boleh anjay kalau yang nirmala ini yang nirmala ini dia nirmala ini aku dapat tahunnya itu awal 1900-an dia ini dari pakaiannya tuh kayaknya memang bekerja untuk keluarga Belanda dan apa karena pakaiannya bersih ya walaupun jadi dia di kayak kayak di pekerjakan di emang di rumah itu dan kayaknya posisinya juga lumayan karena dipercaya untuk apa namanya ada anak-anak memegang rumah jadi emang helper di dalam satu rumah besar itu ini masih mukanya wajahnya masih kayak masih bagus masih bersih si nirmala oh nirmala kan lagi ngerti ini iya sini kan 19-an arti kan tahun 2000-an udah ini nirmala trackback hidupnya sebelum dia seperti ini ada sesuatu yang terjadi sama dia yang 19 itu tahun 1900? 1900? 1900 awal oh oke 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 ada hubungannya dengan laki-laki ya sinirmala ini juga ya? iya tapi ini loh tapi ini urusan hati dibunuh dia juga? iya dibunuh tapi orang kita atau orang Belanda? orang kita tapi dia melakukan sesuatu gitu sebelum sampai akhirnya dia terbunuh dia ngeflip karena sakit hati sama sih cowok ini? kayaknya masalah cinta terus yang ngebunuh cowok ini? kalau aku sih ngeliatnya bukan 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 mungkin terbunuh aja dulu kali lagi ada sesuatu maksudnya kan zaman itu kan gak tau gitu dan dia ketika mati itu pas lagi ngeflip ini? jahat jadinya oke jadi pada saat dia bekerja di bekerja di tempat itu ada laki-laki ini mungkin apa ya kayak kayak helper tapi dari keluarga jadi kan kalo orang Belanda tuh mungkin punya colleagues punya kayak relatif bukan keluarga sih kayak lebih colleagues ya no kayak kayak mungkin tinggalnya di Bandung terus yang nanti ini terus suka suka dateng bawa helper juga jadi nah helpernya setel lagi itu cowok iya dari keluarga Belanda emang mereka deket lah gitu jadi sering-sering ketemu nih jatuh cinta dia masih usianya memang waktu itu masih belum masih ya belia lah gitu terus jatuh cinta dia kayak menyimpan dirinya untuk laki-laki ini menyiapkan iya kayak dia gak mau sama laki-laki lain pokoknya mau sama dia aja dan ternyata ternyata laki-laki ini sudah enggak sudah sih iya enggak cinta-cinta banget kayak cuman mungkin fling aja kali dianya udah baper tapi flip ngeflipnya sampe bosen ah apa cinta ditolak dukun bertindak oh pantes serem banget tuh gitu serem karena ada perjanjian sama dukun sama sosok-sosok itu makanya jadi begitu soalnya pake darahnya dia juga alaah gini nyok pake apa namanya disini nih julid hmm ini mas sosoknya udah ditunggangi berarti ya iya ini udah campuran ditambah waktu pas dia ini apa ke dukun ada sosok nempelin pas dia meninggal sosok itu yang ngambil alih iya karena jahat tumpangin jadilah begini iya iya ini bisa muter nih mempat kepalanya iya itu jadi itu nirmala adalah sejatinya sosok ini tapi ini udah campuran ya tapi intinya adalah di dalamnya intinya dalamnya itu sosok nirmala yang tadi aslinya ya sebenernya ya ga gini ada sosok wujudnya yang pokoknya one's human dia ya one's human tapi karna baper tapi maksudnya gitu doang langsung kedukun ya ya kan kan masih banyak cowok lah ya belum pernah melihat dunia kayaknya ini tahun berapa? 19.900an awal? yaa maksudnya kayak langsung i give my life to you gitu oh iya banyak sih iya cuman ngeflipnya serem lu emang udah ngapain aja sih sejauh itu nyampe begitu? engga ga mau ngapain ya Allah kata gua aaah emang iya pegang tangan doang kali gini setiun ya kan mungkin nyaman dulu kali udah anget rahimnya gila kali mas bun rahimnya anget gimana? rahimnya gimana? rahimnya gimana? nang kencing mau gimana? ga mungkin mungkin kali tapi kali ga sih aku ga ngete cowoknya maksudnya si cowok itu tidak tidak menjanjikan apapun gaada gaada hanya karena hanya kayak oh kayak living in the moment gitu si cowoknya atau mungkin karena baik aja atau mungkin karena baik aja mungkin alasannya bisa juga kenapa dia tiba-tiba jatuh cita karena ini cowok yang sering ketemu ya kan sering ketemu dan dia ga pernah ngeliat dunia kenapa dia dirumahi dia terus ayuh iya juga sih eh engga juga sih ke pasar dia boleh pergi? boleh lah orang keluarga belandanya baik banget nulis surat kagak dibales sebel ya positive thinking aja siapa tau si cowoknya ga bisa nulis dia ga bisa baca bener juga iya lah kan ga semua helper bisa intinya dia beruntung karena kalo zaman sekarang centang satu doa lama dibales ya lu bukan siapa-siapa coi engga apa tapi si nirmala ini sebenernya ya kalo misalnya dia bisa bersyukur keluarga belandanya ini sayang banget sama dia jadi dia di apa namanya bisa bisa nulis dia pengetahuannya ada itu karena diajarin supaya dia juga bisa ngebantu kan pegang anak-anaknya si belanda ini untuk belajar juga gitu eh tapi dianya nge-flip jadi ke dukun dia ga main-main ini dia kok bisa tau dukun itu apa? ya tau lah pasti kan ada dulu banyak ya ya aku gausah ngomong ya sama kamu ya yuk udah yuk kesana yuk Mir ke atas ah ke atas buat 5600 bud 3400 aku aku umur sebenernya sih 3500 heeey hmm oke gini dulu tangganya tajem ya aja iya bau nasi goreng iya ini udah tukang jual nasi goreng depan kok ga pusing ya ini apa nih ini apa nih ini apa nih ini apa nih iya 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 masuk situ apa nafas kayak ketahan emang hmm masuk situ nafas kayak ketahan gua tadi cuma ngomong gitu doang kepala tuh ya gua positif aja mungkin tanah bau patching kali iya ье oooo udah taruh oke iki i i e i i i i Aneh memang di notenya ada bercakminyak enggak di kamera enggak enggak nyampe Oh ini pohon yang bungkus tadi ya yes pulang di bawah kayak kebudeknya masuk ke sini ya kayak nyebur ke air ya kayak nyebur ke air coba 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 sini enggak beda apakah udara ya nggak bisa jadi positive thinking ini kemana itu nah ini bar tau nih bau pusing bau pusing banget jesus christ jangan masuk ke sana lo ayar kencing semua tuh yang gitu tuh airsoft yang bocor emang yaa kameranya nih pasang dimana ya disini bau guys wah bang fat bang fat tangan nya iri ya nih tangan nya resident evil yah maaf bang fat ginjek lagi yah maaf ya yuk ini ada no 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 ada apa gak ada doleng doleng ini doleng doleng apa sih gini ini Oh gede juga ya Ketel anak merah Ketel anak merah Ketel anak merah Banyak banget ya Disini Disini banyak Ketel anak merah Kalo ketel anak merah itu artinya Dia udah tua Kenapa aku fisik fisik ya ASMR Guys Selamat datang di DMS ASMR Sekarang di atas kita ada ketel anak merah Biasanya ketel anak merah itu ASMR Biasanya ketel anak merah itu Artinya dia tua Gitu Ayo lu Ayo lu kenapa kameranya Kenapa itu disi Bisa ga sih Itu sendiri Gue ga ngapa ngapain Gue ga ngapa ngapain Kepencet Bisa ga singap Ini Dan Lilok lu Lilok lu Ini ga usahin mba untung ada masalah jadi bisa belajar gapa? ini ga usah ya iya gapapa ntar pasti bapak iya ga usah digambar gapapa terserah nunu ntar lagi mba banyak disini jadi si kunter anak merah ini dia punya pasukan gapa? gita jadi kunter anak merah ini banyak dia punya pasukan ga usah manggil temennya kan saya cuman cerita bukan dipanggil temen-temennya nah ga gitu caranya ya bukan berarti temen-temen dipanggil sungguh kesini bukan ya saya cuman cerita oke ship iya enak aja dia manggilnya gimana? jeng jeng engga kadyo gitu engga hela apaan sih kadyo hela apa? dulu ha? hela què coba gak tau pokoknya cantik-cantik oh udah ngomong tapi diantara semuanya yang paling cantik dia nyebut dirinya tuh apa ya ga ngerti ya bahasa sunnah sebut aja sebut aja ga malu sebut aja cium buleit cium 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 buleit cium buleit cium buleit cium buleit cium buleit iya iya kamu yang paling cantik oh iya oke emang udah berapa lama disini udah lama udah lama apa katanya? udah lama katanya udah lama ngapain aja? suka ngeliatin orang pacaran disini? kata dia kok bisa orang pacaran disini dimana? bukan disini kayaknya dibelakang situ ada apaan gatau terus kenapa dia disini? kenapa tuh? tempatnya nah apa sih? iya tempat itu aku ngerti ini tempatnya gitu kayaknya terus sering ngeliat apa lagi gitu? seling ngeliat apa lagi? kalo kate? kan dibilang tempatnya terus ada dia gak tau ya ini bener gak ya? karena anak saya disini katanya kayak di dalam tanah ini sih udah lama dia sih kalo kuntilanak merah begini itu udah tua sekali meninggalnya apa dia jadi kuntilanak udah lama iya sama meninggoynya udah lama gitu iya juga ya nah terus anaknya dia katanya dia cuman bikin gerakan anak kayak anak saya dikubur disini gitu nah itu gak tau tuh dimana jadi dia nungguin mungkin dibalik keseremaannya ini ada cerita sedih sebenernya cuman iya ee dia meninggalnya itu ee kondisinya lagi hamil memang tapi mungkin jaman dulu ee gak tau kalo ada bayi kembar masih ada satu yang satu stillborn jadi dia meninggal kehabisan darah hmm setelah melihatkan yang satu yang satu juga yang satu masih diperut ya yang satu tapi gak selamat juga isiya jadi dia seingetnya dia itu dia nungguin dikuburannya di tempat anaknya dikubur gitu iya tapi mungkin nunggu 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 udah puluhan tahun bahkan mungkin 100 tahun kita kan gak tau eeh gini itu apa yang bikin dia jadi begini bermanifest jadi puti merah iya kan gak bisa terima ini mungkin dia meninggalnya meninggalnya itu kegudan lagi dalam keadaan hee iya emba gak ngerasain dia dia gak jahat gak sejahat nirmala loh oh iya nirmala jahat loh iya padahal nirmala cuman karena cinta bertepuk sebelah tangan iya iya ini dia jadinya kayak padahal kalo lebih kasihin lebih kasihin yang si Uti eh Ati Ati eh belum di reveal nih Ati tadi oh iya Ati silahkan sambil itu sambil kasih liat ke Sarah Dick's Play waw 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 gemes oh gemoy hih mh oke aduh gua gak ngerti lagi bahasa Sunda ya mh oke aku aku ngajaknya pake ini bahasa ini aja batin cuman maksudnya ada ada omongan yang verbal gitu aku gak bisa ngasih taunya ke kalian lagi kasian sih sebenernya tapi kan aku tanya sama dia lo sadar gak sih lo tuh nyangkut gitu kan seharusnya lo gak kayak gini lo tuh serem loh liat lo, lo serem banget gitu enggak kok saya tau katanya kayak udah nerima aja gitu karena mungkin karena dia berkuasa kali ya maksudnya dia punya anak buah gitu banyak nih yang lain ciri ikan loe gitu kunti ya kuntai kuntai baru gitu dia yang emaknya gitu mami nya mami wah udah gakada jen astaga lagi bukan maksudnya ini udah udah jadi resign apa oh iya saradix jen krong udah tidak sama diari misteri sarah lagi ya dia dapet kerjaan katanya mau kerja kantoran shhh luar negeri ya lu gak bisa luar negeri disini lu gak bisa emo-emo lagi dong danan bukan itu jadi untuk jen semangat selamat menembuh hidup baru mami gak ada yang gitu lagi deh mami nangis lagi tadi dia gua tadi gua nangis iya hmm oke itu oh kameranya itu itu kita langsung aja kali ya eee apa sebenernya ada sosok yang lain juga nu campuran ya ada ada juga lagi 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 apa ngerik ngerikon yang misulannya juga ada di sini kerasa gak kerasa dari sini sama dari sana ruangan itu ya jangan dikutin ya aku kan pengen turun tangan lah tadinya ya gak jadi ah gak seru enggak ah gak mau enggak mau ah udah telat enggak mau ah udah telat oh jeninya kalo ada tikus mati mana tikus mati ini oh iya oh iya ih takut ih ini mbak eee eee si buah ini udah dikepret ya mbak di atas ini iya wisulan kan apa sih wisulan si luman oh eee kayak hewan kayak apa sih apa sih mbak tuh lepananya situ tapi kayak ini kayak bentuknya kayak kentilanak laki tapi hewan hewan badannya manjang begitu hewan ya reptil sih lebih ke reptil ya kayak melata begitu kita langsung aja kali ya lockdown ya boleh siapa aja ya berarti ya kita doang dong artinya enggak padahal bisa ikut oh iya oke yang dimonitorin siapa aku ha aku aku dimonitor sama ryan kayak biasa yaudah yuk 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 kenapa ya lu lah oke aku nyuruh-nyuruh sih ini kasih dulu ke nah apa tuh pencet M2 ya Allah panik gak panik gak panik gak kenapa lu nyuruh-nyuruh kenapa bang dipo enggak 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 bisa lah artinya lockdown disini padem yang ngebagi dik dik sofyan pegang kamera masipo hah lu maunya masipo yaudah masih po masih gue pegang kamera ya pegel ya pegel ya oh lu gak dikasih ini sih dik yang disini yang dipinggang cekrekan ya enggak ada enggak ada tapi dia gak pake gasp oh harusnya pake gasp oh iya pake gasp jadi biar gak terlalu pegel adek ada sekarang keluaran baru ada bentuknya kaps gitu bisa naro yang pakai pancing ya yang buat pancing iya bener oke saya reddix untuk episode ini kita tutup dulu dan kita akan melanjutkan lockdown ya nu ya iya eee ponti berduanya nanti aja kalau udah selesai semua ya iya oke jangan lupa like dan subscribe kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kalian percaya untuk kalian percaya kami disini yang nanya berbagi sekitar mau ikutan juga dong iyaa 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 tadi cuma ngobrol dong iyaa ikutan juga ikut sama? iyaa sama siapa? dia hah ini? oooh nirmala ikut dari mana? kamu cewek cowok? kamu laki-laki atau pria? iyaa 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 iyaa